Intro Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap 3 orang pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu di Aceh Timur. Satu di antara ketiga pelaku dengan inisial US mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Biren Aceh. Pada saat pemeriksaan diketahui US masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Sumatera Utara. Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Paul Purnawirawan Arman Depari mengatakan, barang haram tersebut diselundupkan dari Malaysia dengan menggunakan kapal kayu dan akan dikirim ke Jambi. Ketiga pelaku diamankan pada saat melintas di Masjid Raya Idirayak Aceh Timur. Petugas berhasil mengemankan 25 kg narkotika jenis sabu dari dasbor mobil tersangka. Tiga orang tersangka telah ditangkap dalam kasus penyelundupan 25 kg narkotika jenis sabu dari Malaysia. Salah satu diantaranya mengaku oknum anggota DPRD Diren atas nama Usman Sulaiman yang bersangkutan adalah pemilik dan sekaligus pengendali. Dan Usman juga termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Sumatera Utara dalam kasus narkotika. Dan saat ini tersangka daran barang bukti sedang dikembangkan untuk mengungkap dan memutis jaringan penyelundupan narkotika. Dari Aceh, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.